Balik lagi bersama gue Sam, kali ini kita dapat kesempatan untuk melihat isi dari pameran Bangkok International Motor Show tahun 2024. Ada salah satu brand yang menarik perhatian kita, brand ini baru aja masuk ke Thailand, namanya Xpeng. Mereka ini menawarkan 3 tipe mobil, setidaknya yang ditaruh di pameran kali ini. Mobil flagshipnya mereka P7i, mungkin dengan maksud performance untuk huruf P-nya. Konsepnya mobil sport, desain yang futuristik, simple, pintu gunting, dengan door handle seamless, fascia depan juga simple, cuma lampu LED lurus, tipis. Tapi kalau kita lihat, banyak banget sensor yang ditempel di mobil ini. Ada sensor depan, kanan, kiri, samping, di tiap pintu, dan ada juga teknologi LEDAR atau lidar, membantu kenyamanan berkendara. Masuk ke bagian interior, dashboard yang floating, dan ada floating console juga di bagian tengah. Nah, yang paling menarik, head unitnya yang menyambung dengan speedometer atau info berkendara. Ngebuat mobil ini, konsepnya sangat amat modern, kayak dateng dari masa depan. Ngomongin performa mobil ini, konsepnya mobil sport, jadi dia bisa menyentuh kecepatan 0-100 km per jam dalam waktu 4,5 detik. Dan range-nya juga nggak main-main. Bisa menyentuh 700 km dalam sekali charge. Nggak cuma kenceng, mobil ini juga nyaman. Karena semua pengaturan di mobil ini sudah terhubung ke head unit. Bahkan sampai ke buka-tutup kaca, kursinya, joknya, mau pijat, bisa. Kursinya maju, mundur, senderan, reclining, semua bisa dari head unit. Karena mobil ini transmisinya otomatis, pengaturan transmisinya diselipkan di belakang setir. Supaya konsol tengah bisa lebih lega dan bisa ditaruh cup holder, wireless charging, dan segala fitur yang lain. Kita tengok ke bagian belakang, bagasinya gede banget. Ini bisa muat. Mungkin dua koper besar, tiga juga mungkin muat. Tapi yang perlu dipastikan, nggak ada ban serep. Cuma dapet repair kit, mungkin juga dapet pompa. Tapi ini kan mobil display. Kita nggak tahu ketika nanti dijual secara umum, apakah beneran dapet cuma itu atau dapet ban serep juga. Kita intip mobil sebelahnya. Mobil yang paling besar di brand ini. Yaitu G9. Atau G9. Velgnya yang mirip kayak blade, kayak kipas. Itu pasti akan elegan banget ketika nanti jalan atau cruising. Karena G9 ini size-nya besar sekali. Kita nemuin hal menarik nih. Yaitu banyak banget kameranya. Bagian depan, di spion aja ada dua. Belum di samping. Untuk bodi, di bagian belakang. Jadi mobil ini kayaknya nyaman banget nih. Bahkan untuk ukuran yang besar, kita tetap dapet kemudahan untuk parkir. Untuk mobil display ini, mereka menampilkan jok kulit sintetis warna coklat. Agak mendekati krem coklat muda. Yang desainnya tuh elegan banget. Dan juga dengan fitur all electric. Maju mundur reclining. Bahkan ada pijetnya juga. Ada fannya juga. Lanjut ke bagian bagasi. Mobil besar, pasti juga bagasinya lega. Ini sih 4 atau 5 koper besar bisa dilahap dengan mudah. Kalau bagasi belakang masih gak cukup, kita bisa ngelipet kursi bagian tengah. Yang bisa diakses lewat tombol dari belakang. Dan dia akan otomatis melipet, memberikan kita ruang yang lebih besar lagi. Ini ada satu hal yang menarik. Kursi bagian tengah itu dapet fitur reclining secara elektrik. Yang menarik adalah kita coba kursinya kita lipat. Kita pencet si recliningnya. Eh dia gerak loh si pengaitnya itu. Bagi yang ngerasa G9 kegedean. Mereka kasih tawaran mobil dengan bentuk yang sama. Tapi ukuran yang lebih compact. Yaitu G6. Yang ditawarkan warnanya menarik banget. Dibilang orange. Enggak. Dibilang merah. Enggak. Jadi warnanya tuh ngejreng banget. Eye catching banget. Kita dapet kesempatan untuk buka cup mesin. Eh bukan mesin ya. Ya cup depan lah. Kita juga gak bisa lihat apa-apa. Karena tertutup oleh cover plastik. Tapi covernya itu masih ada beberapa. Akses untuk melihat vehicle identification number. Sama buat masukin washer. Expang memberikan fasilitas lobang. Untuk ngatur lampu depan. Untuk unit display G6. Mungkin ya targetnya mereka tuh. Anak muda atau baru berkeluarga. Jadi dikasih interior yang warnanya tuh hitam semua. Mungkin biar keliatannya lebih lega. Karena mobilnya kan kecil. Tapi tetep desainnya futuristik. Enggak kalah. Dari kakak-kakaknya si tipe yang lebih besar dan lebih mahal. Apakah cuma mobil? Enggak. Mereka menunjukkan teknologi yang mereka punya selain mobil. Di sini mereka nunjukin display taksi terbang. Atau taksi helikopter. Yang waktu itu sempat viral. Di negara kita nih di Indonesia. Iya maksudnya yang waktu itu sempat viral taksi terbangnya. Ngelihat dari segi bentuk. Ini gak kalah keren sama yang udah masuk ke Indonesia. Dengan material serat karbon. Di baling-balingnya dan juga kakinya. Mungkin bodinya juga. Kalau ngelihat dari materialnya sih. Ini ringan tapi kokoh. Nah yang unik. Kita ngintip-ngintip. Kok gak ada konsolnya ya? Gimana cara terbanginnya? Kemungkinan nih spekulasinya kita. Bisa dari layar itu. Bisa dari layar yang ada di unitnya. Atau mungkin pakai remote. Keren. Bagi yang gak suka mobil. Juga takut terbang. Gak usah takut. Mereka nawarin hewan peliharaan. Ada anjing-anjingan. Yang desainnya, bentuknya tuh keren banget. Futuristik. Dan kita gak perlu kasih makan. Gak akan berantakan. Cukup colok listrik. Dia gonggong. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax